Akhirnya, atasan langsung Baradae ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sebelumnya, Ferdi Sambo pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipi Dumbar Eskrim Polri tahun 2019. Tahun 2020, Ferdi Sambo dipromosikan menjadi Kadif Propampolri, hingga Agustus tahun 2022 dimutasi sebagai Pati Yan Mama Bespolri. Lewat serangkaian pemeriksaan dan analisa yang cermat, Jenderal FS, yang merupakan atasan langsung dari Brigadir J ini, ikut ditetapkan sebagai tersangka. Jenderal 49 tahun tersebut, merupakan tersangka ketiga, yang ditetapkan oleh Bares Krim Polri. Profil dan Biodata, Irjen Ferdi Sambo Ferdi Sambo, merupakan pria yang lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1973, di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kehidupan Ferdi Sambo, dibesarkan dalam lingkungan militer, hal ini terlihat dari ayahnya, yang merupakan seorang mayor Jenderal Polisi Purnawirawan, bernama Peter Sambo. Ferdi Sambo, merupakan seorang inspektur Jenderal Polisi, yang lulus pada 1994, dari Akademi Kepolisian atau AKPOL. Sebelumnya, Ferdi Sambo, pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Umum, atau Dirtipi Dumbar Eskrim Polri, tahun 2019. Tahun 2020, Ferdi Sambo, dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri, hingga Agustus tahun 2022, dimutasi sebagai Pati Yan Mama Bespolri. Ferdi Sambo, pernah mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian, pada tahun 1994, PT IKA, pada tahun 2003, SES PIMEN, pada 2008, dan SES PIMTI, pada 2018. Dalam perjalanan karirnya, Ferdi Sambo, memiliki riwayat jabatan yang baik. Awalnya, Ferdi Sambo menempati, Pama Lem Diklat Polri, pada 1994, kemudian Pama Pace, Polres Metro Jakarta Timur, 1995, dan Katim TK Polres Metro Jakarta Timur, 1995. Tidak hanya itu, pada 2018, Ferdi Sambo, pernah diamanahi, sebagai Koors Pripim Polri. Setelah itu, menjabat Direktur Tindum Bar Eskrim Polri, tahun 2019, Kadif Propam Polri, tahun 2020, dan terakhir jabatan yang diemban, adalah Pati Yan Ma Polri, 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!